Gempa Magnitudo 6,1 Gempa Magnitudo 6,1 Kakek meninggal dunia Tertimpa bangunan Tidak hanya itu, Gempa juga merusak Fasilitas umum Gedung Madrasa Alian Negeri Dua Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur Sebagian atap gedung di sebagian Ruang kelas roboh dan perlu mengalami Perbaikan cukup besar. Total ada Sembilan ruang kelas, termasuk ruang laboratorium Yang hancur akibat Gempa Setidaknya ada 22 kecamatan di Kabupaten Malang yang terdampak cukup berat Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indra Parawansa Saat meninjau langsung lokasi sekolah Mandua Meminta pendataan secara tepat Dan memprioritaskan penanganan tempat ibadah Layanan kesehatan dan pendidikan Yang terdampak gempa Karena besok ini Insya Allah masuk bulan Ramadan Maka yang saya pesankan Antara lain, fasilitas ibadah Apakah musolah Atau masjid, kalau rusak-rusak Ringan bisa segera dilakukan Proses perbaikan Pak Pangdam juga menyampaikan Bahwa timnya di jajaran Kodim Jajaran Korem Bahkan di Batalion Kalau di sini ada di Vif Dua Kostrat Itu juga akan digerakkan Untuk melakukan perbaikan secepatnya Sementara itu di Lumajang, Jawa Timur Warga korban gempa meminta pemerintah Setempat menerjunkan alat berat Untuk melakukan pembersihan puing-puing rumah yang ambruk Warga yang berada di kecamatan Tempur Sari Lumajang mengatakan Saat ini ada sekitar 360 rumah Yang mengalami kerusakan Alat berat Pak Kalau manualan Ya sekiranya itu Mencapai apa? Berapa bulan-bulan Pak Berapa bulan-bulan Pak Tapi mengeluarkan alat berat Dan itu yang diharapkan masyarakat di sini Pak Di Blitar Jawa Timur Ratusan tim gabungan BPBD TNI Polri melakukan perbaikan Dan pembersihan sisa puing pasca gempa Sejumlah posko bantuan juga mulai disiapkan Beberapa posko itu ditempatkan di daerah yang mengalami dampak paling banyak Di antaranya di kecamatan Wates dan Binangun Beberapa titik-titik secara keseluruhan Tadi malam sudah terdata Ada 13 titik uang 13 titik itu yang 8 kondisinya ringan Kemudian yang 2 sedang Yang 1 agak berat Presiden Jokowi-Dodo meminta BNPB dan seluruh jajaran terkait Segera melakukan penanganan yang cepat terhadap korban gempa di Jawa Timur Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB Kepala Basarnas Kepada Menteri Sosial Kepada Menteri Kesehatan Dan juga Menteri PUPR Serta Panglima TNI dan Kapolri Beserta seluruh jajaran aparat terkait lainnya Juga Pemprov Pemerintah Kota dan Kabupaten Untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat Mencari dan menemukan korban Yang tertimpa reruntuhan Dan melakukan segera Melakukan perawatan Pada korban yang luka-luka Dan juga penanganan Dampak Dari Adanya Gempa Bumi tersebut BMKG juga sempat mencatat Adanya gempa susulan dengan Magnitudo 5,3 pada minggu kemarin Gempa susulan terjadi selama 9 kali Akibat kejadian gempa itu Berdasarkan laporan dari BNPB Ada 8 warga meninggal dunia Tertimpa reruntuhan bangunan Dan puluhan lainnya terluka Warga berharap Pemerintah cepat menangani Dan mempercepat Proses pemulihan Tim Liputan Gompas TV BMKG menyatakan gempa Magnitudo 6,1 yang mengguncang Malang dan sekitarnya Memang bukan bagian dari Megatrust atau gempa Dengan kekuatan yang sangat besar Akan tetapi sumber gempa Yang berada di selatan Jawa Ini menjadi perlu untuk Diwaspadai adanya Ancaman megatrust Seperti yang diramalkan Para ahli beberapa waktu lalu Seberapa besar Ancaman megatrust di Indonesia Sahabat pagi akan membahasnya Dengan kepala bidang Mitigasi gempa bumi Dan tsunami BMKG Mas Daryono Selamat pagi Mas Daryono Mas Demoti Mas Daryono ini dari BMKG Sebenarnya sudah memberikan Kejelasan bahwa gempa Yang terjadi di Malang ini Bukan gempa megatrust Tapi itu tidak memperkecil Bahwa adanya ancaman megatrust Di bumi Indonesia ini Tetap cukup besar Dan seperti namanya megatrust Berarti memang ini Sebuah ancaman yang Yang tentu saja membahayakan Kalau kita tidak memitigasi Atau melakukan upaya mitigasi Nah mungkin bisa dijelaskan Mas Daryono Mengapa gempa di Malang ini Bukan gempa megatrust Dan sebenarnya seperti Apa ancaman megatrust Di Indonesia ini Jadi di selatan Selat Timur itu Ada beberapa sumber gempa Yang pertama itu Yang paling selatan Yang di selatan Tsunami Gatrust Ada sumber gempa Namanya sumber gempa Di luar zona subduksi Yang kita sebut sebagai Outerized zone Jadi Di sana itu Pernah mengalami Gempa kuat Pada tahun 1921 Dan itu memicu tsunami Itu ada satu-satunya gempa Outerized yang berada di selatan Kemudian setelah itu Taranya itu ada Tsunami Gatrust Ini adalah zona gempa Bidang kontak Antara lemeng Indo-Australia Dan Eurasia Ini adalah bidang Kungsian yang bisa Mengakumulasi energi Dengan sangat besar Dan bisa memiliki tsunami Kita tahu Di selatan Dan Jawa Timur Pernah terjadi tsunami Pada tahun 1840 1859 Dan 1994 Di Banyuwangi Yang waktu itu Kekuatannya Gempa 7,8 Dan menimbulkan korban Tukup banyak Dan kerusakan Di pantai Banyuwangi Nah ini adalah Gempa efek gempa Megatrust Kemudian Di utaranya lagi Yang lebih dalam Dari megatrust itu Adalah sumber gempa Zona Beniof Itu Kedalamannya Di atas 50 Dan itu Zona Sudang Sudah menukik Zona gempa ini Sebenarnya Tidak banyak Dibahas ya Karena memang Agak terabaikan Tetapi Bahayanya Gempa Zona gempa Di Beniof ini Seperti yang kemarin Terjadi pada Pukul 2 siang Di Tata Malang itu Kita sebut sebagai Gempa intraswap Karena Pecahnya Slap Batuan lempeng itu Ada di dalam lempeng Dan ini Mampu Meradiasikan Ground motion Guncangan yang Lebih dahsyat Dari Gempa Sekelasnya Dengan sumber lain Jadi ini Sangat menarik Untuk dikaji Karena Dengan gempa Kekuatan Yang kemarin satu Menimbulkan Dampak kerusakan Yang cukup Parah Di Jawa Timur Dan spektrum Guncangannya itu Mencapai Lompok Bahkan Sampai Di Bazar Negara Sejauh 430 km Kemudian Belum ada Belum ada lagi Sumber gempa Yang berada Di dasar Laut Selatan Selat Timur Yang kita sebut Sebagai Sumber gemasar Aktif Sumber gempa Intraplab Intraplab Itu juga Banyak sekali Memisuh gempa Dan akhir-akhir Memang banyak terjadi Gempa Di selatan Selat Timur Dan kemarin Kita patut bersyukur Bahwa gempa 6,1 itu Memiliki kedalaman 80 km Sehingga Itu Tidak memisuh Tsunami Oke Jadi Yang saya tangkap Berarti Gempa Megatrust ini Sendiri ada Di lapisan Tertentu Gempa Yang terjadi Di malam kemarin Itu Lebih dalam Di zona Benioff Yang tadi Anda ceritakan Jadi ini merupakan Dua ancaman Yang berbeda Antara gempa Yang bisa Ditumpulkan Oleh pergeseran Di zona Yang tadi Disebutkan Megatrust Dengan Yang Benioff ini Ini ancaman Yang berbeda Dan kemungkinan Ukuran Gempa Atau ukuran Kerusakan Yang terjadi Justru lebih besar Yang Benioff ini Dan memang Zona gempa Di jalur Benioff ini Juga di Autorize Yang disuatan Megatrust Itu Jarang kita bahas Dan agak Terafaikan Sehingga Karena memang Cukup jarang Terjadi Dan itu Memang Ancamannya Yang dianggap Berikutnya Setelah Megatrust Karena memang Megatrust Anaman Nyata Karena memang Kalau di selatan Jawa itu Makin Ditudin Tertarget Hasil Kasian Itu Mencapai 8,7 Hampir Selatan Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Selat Sunda Mencapai 8,7 Dan ini Kalau kita Modelkan Tsunaminya Cukup Fantastik Yang Melanda Selatan Jawa Kalau ini Merupakan Lapisan Yang Berbeda Dari Megatrust Apakah Akan Mempengaruhi Juga Kepada Lapisan Megatrust Tersebut Bisa Jadi Karena memang Ada sebuah Kasihan Kolom Statik Stres Itu Bisa Perjadi Perubahan Stres Di sekitarnya Dan apabila Di zona Gempa Di sekitarnya Sudah Dalam Kadaan Maksimum Dan Posisinya Labil Maka Dia Bisa Terbitu Oleh Perubahan Stres Positif Yang Bersumur Dari Sebuah Gempa Yang Berada Dekatnya Mas Kalau kita Lihat Beberapa Gempa Megatrust Yang Tercatat Ini Kan Yang Sering Kita Baca Mengenai Yang Terjadi Di Cile Yang Terjadi Di Alaska Semuanya Kekuatannya Di atas Sembilan Semua Menimbulkan Korban Jiwa Juga Cukup Banyak Apakah Memang Selalu Berarti Kalau Sampai Ada Gempa Yang Terjadi Di Titik Megatrust Ini Yang Kalau tidak Salah Menurut BMKG Ada 13 Mas Daruna Itu Akan Lantas Kekuatannya Pasti Sangat Kuat Atau Bahkan Di atas Sembilan Skala Magnitude Iya Jadi Kita Harus Mempertimbangkan Karakteristik Zona Bidang Kontak Itu Karena Memang Jika Sebuah Zona Subdaksi Memiliki Komplek Yang Kuat Biasanya Subdaksinya Landai Dia Bisa Memproduksi Kebak-kebak Di atas 8 Seperti Di Barat Sumatera Kemudian Di Sebelah Timur Jepang Kemudian Di Sebelah Barat Sili Itu Memang Mampu Menimbulkan Kebak-kebak Besar Pasar Di Subdaksinya Sudah Menukai Dan Subdaksi Tua Sekecil Kemudian Bisa Mencapai Sebesar 9 Tapi Sekitar 8 Masih Memungkinkan Terjadi Jadi Memang Selalu Besar Kalau Megatrans Terjadi Apakah Selalu Akan Ada Tsunami Yang Mengikuti Ya Karena Kalau Tsunami Megatrans Itu Kedalamannya Janggal Paling Jalami Ada Di Kedalaman 45 Kilometer Selebihnya Bisa Sampai 50 Tapi Yang Pasti Jika Itu Terjadi Dengan Kekuatan Besar Maka Sisi Lempeng Benua Atau Yang Ada Di Selatan Jawa Itu Bisa Melenting Kemudian Mengganggu Kolom Air Laut Dan Kemudian Ada Semacam Gempa Gempa Repeter Yang Berulang Dengan Kekuatan Yang Sama Dan Itu Meng Cluster Dan Inilah Baiknya Gempa Megatrans Itu Akan Memberi Semacam Warning Gempa 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 Pendah Hulat Gempa Pemuka Ini Apa Yang Terjadi Di Aseh Kemudian Di Tohuku Kemudian Di Sili Itu Banyak Sekali Gempa Gempa Repeter Yang Muncul Sebelum Terjadi Gempa Jahjat Ada Karakter Gempanya Mas Kalau Memang Itu Adalah Mungkin Preliminary Menuju Ke Gempa Utama Megatrans Tersebut Itu Tadi Gempa Kecil Terjadi Dan Berulang Ulang Membentuk Cluster Dan Semacam Loading Untuk Bisa Membangkitkan Tipu Sli Besar Sehingga Itu bisa Kita amati Sebelumnya Dan Makanya KPMKG Sekarang Mengamati Pola-pola Itu Dan Kita Akan Berikan Warning Jika Memang Membentuk Sebuah Cluster Repeating Earthquake Di Zona Megatrans Gempa Yang terjadi Akhir Ini Mungkin Di Sekitar Kita Tahu Di Daerah Jawa Barat Juga Banten Apakah Sudah Bisa Dikatakan Sebagai Salah Satu Rujukan Bahwa Ini Merupakan Pertanda Juga Adanya Kemungkinan Pergeseran Di Zona Megatrans Ini Ya Kalau Memang Aktivitas Yang Meningkat Di Selatan Jawa Timur Selatan Memang Menunjukkan Aktifnya Zona Subtaksi Landeng Itu Namun Hasil Pengamatan Kami Apa Yang terjadi Aktif Cluster Yang Pernah Ada Di Selatan Jawa Terakhir Ini Belum Menunjukkan Sebuah Repeating Earthquake Yang Mengarah Kepada Kepah Besar Karena Kalau Repeating Earthquake Untuk Menuju Prior Ke Earthquake Jadi Sebelum Kepah Besar Itu Terus Menerus Menyambung Terus Dan Berkelas Terus Masih Tidak Berhenti Kemudian Terus Semasa Meloding Menuju Sebuah Rekahnya Sebuah Rekahan Besar Jadi Polanya Apa Yang dibaca Pola Lokasi Terjadi Gempakah Atau Frekuensi Atau Apa Yang Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Recuring Lagi Bahwa Ini Ada Kemiripan Antara Gempa Dengan Gempa Yang Berikutnya Ya Spasial Dan Temporal Jadi Serah Spasial Kita Melihat Terkonsentrali Pada Sebuah Cluster Kemudian Frekuensinya Terus Meningkat Sehingga Itu bisa Sebuah Repeating Or Quit Berbanding Gempa Besar Namun Apa Yang Terjadi Jawa Timur Kemarin Belum Mengarah Kepada Itu Dan Justru Hasil Monitoring Kami Kepada Jawa Timur Kemarin Ini Mengalami Minim Aftershock Kita Menyebut Sebagai Lack of Aftershock Produktivitas Gempa Memah Ini Justru Pertanda Baik Bahwa Kondisinya Akan Sudah Stabil Oke Jadi Belum Paling tidak Dari Kalian BMKG Menunjukkan Ini Belum Belum Sampai Merujuk Pada Penanda Akanandanya Megatrust Nah Rekomendasi Dari BMKG Apa yang Harus Dilakukan Kalau Begitu Karena Lagi-lagi Pasti Tujuan Kita Adalah Memitigasi Dampak Kalau Kita Menghentikan Tentu Saja Ini Di luar Kuasa Kita Ini Suatu Yang Tapi Bagaimana Mitigasi Apa yang Bisa Dilakukan Dari Sekarang Mas Darano Iya Jadi Kalau Kita Melihat Kemarin Foto-foto Kerusakan Yang Terjadi Di Jawa Timur Itu Semua Penggunaan Yang Tidak Standar Aman Gempa Dan Itu Adalah Tipe Berumah Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Indonesia Sehingga Kita Disini Mengatakan Gempa Itu Tidak Membunuh Dan Melukai Tetapi Bangunan Yang Asal Bangun Yang Kemudian Robo Itulah Yang Pelakunya Sehingga Ini Solusi Utama Dari Bencana Kempa Itu Adalah Hanya Bangunan Tahan Kempa Yang Mana Bangunan Rumah Itu Didesain Sembilan Rupa Memiliki Besi tulangan Yang Kuat Kemudian Struktur Yang Pokok Semennya Juga Bagus Tidak Asal Bangun Atau Kalau Memang Belum Mampu Membangun Bangunan Tahan Kempa Yang Memiliki Hargan Bangun Rumah Dengan Tahan Ringan Berbeda Dari Kayu Dan Bambu Yang Didesain Menarik Kalau Yang Tidak Tulis Asal Bangun Rumah Dengan Kearifan Lokal Justru Seringkali Lebih Kuat Menghadapi Alam Terima kasih Banyak Mas Ketua Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi Dan Tsunami BMKG Terima Kasih Atas Keterangan Yang Anda Berikan Pada Pagi Ini Di Sahab Indonesia Pagi Dan Kami akan Kembali lagi Di Sahab Indonesia Pagi Dengan